Intro Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan penyerangan di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua, Pegunungan pada 16 Oktober 2023. Merespon hal itu, Ketua MPR RI Bambang Susatio atau Bamsud dalam pernyataan tertulisnya Rabu 18 Oktober 2023 menyatakan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian harus memastikan keselamatan dan evakuasi masyarakat sipil yang ada di sekitar wilayah penyerangan dan memastikan korban menjalani perawatan yang intensif. Ia juga meminta Kepolisian bersama Pemerintah Daerah segera menelusuri aksi dan modus penyerangan oleh KKB tersebut dan meminta agar Kepolisian segera mengamankan KKB dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, menurutnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan TNI Polri harus menyusun strategi untuk mencegah kembali berulahnya aksi KKB dan melakukan upaya antisipasi untuk menangani apabila KKB kembali beraksi sehingga meminimalisir adanya korban maupun kerugian materi lainnya. Bamsud meminta TNI dan Polri meningkatkan upaya pengamanan dengan menambah jumlah personil dan optimalisasi strategi pengamanan di sejumlah titik di Papua yang rawan diserang oleh KKB. Dari Jakarta, Tim Tropong News dan Mantik TV memberitakan.